Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 26 Bab 85 Pembicaraan di jendela setelah barisan itu menjauh, San Ming masih tetap berdiri dengan termenung. Dia hanya mendengar bisikan dan suara terkejut. Dia juga melihat beberapa orang laki-laki berbaju hitam yang tadinya berada di jalan sekarang dan dia mengikuti barisan itu. Dia sedikit ragu-ragu tapi dia melihat di seberang jalan ada dua orang laki-laki berbaju hitam dengan pandangan galak melihatnya. Diam-diam dia kembali ke penginapan tapi sebenarnya dia ingin mengikuti barisan tadi. Pengalaman hidupnya memberi tahu kalau keinginannya ini harus diabaikan. Dia sendiri tahu kalau dia sendiri masih banyak yang harus dikerjakan. Orang seperti dia masih banyak pekerjaan, tidak perlu mengurus hal yang tidak ada hubungannya dengan dia walaupun hal ini terasa sangat aneh. Kotak masih ada di atas meja. San Ming membaca surat yang ditempel di sudut kotak. Kekuasaan yang memaksa pasti kalah, kebenaran pasti akan menang. Dari sudut mulutnya muncul senyum kecil, putrinya masih tampak duduk termenung di dekat jendela. Dia melihat sepasang pemuda-pemudi yang tampak bersedih, senyumannya segera hilang. Banyak kata-kata yang tersimpan di dalam hati. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Tapi begitu melihat pemuda itu, dia telah mengambil sebuah keputusan. Aku harus memberitahu hal ini kepadanya, mungkin kegembiraan ini akan mengurangi hatinya yang takut dan bersedih. Melihat pemuda itu dia ingin dengan kekuatannya menyalakan kembali kembang hati yang telah padam di dalam jiwa pemuda ini. Satu hari telah berlalu lagi. Malam sudah tiba. Di kota Jiaksing tiba-tiba ada bayangan seperti asap mengikuti hembusan angin. Dia datang seperti angin, begitu lincah, ringan, dia meluncur dari satu atap ke atap lain, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Langit bulan lima, bintang-bintang masih berkilauan, dia berhenti di sebuah atap rumah besar kemudian dia menarik nafas. Dalam helaan nafasnya terdengar ada kesedihan dan rasa cemas tapi juga bahagia dan gembira seperti seorang pelancong yang berjalan di padang pasir akhirnya tiba di tujuan. Pandangan matanya seperti kilat berputar dan dia melihat arah dan posisinya berada. Tanpa ragu lagi dia berlari ke penginapan di mana Sun Ming dan Putrinya menginap. Penginapan sangat sepi, hanya di bagian barat terlihat lampu di sebuah kamar masih menyala dengan reduk. Sorot matanya memancarkan cahaya kegembiraan. Sekali bergerak, dia bisa mencapai beberapa meter. Dia sudah masuk di ruangan depan yang ada di kamar itu. Tiba-tiba dari jendela terdengar helaan nafas sedih dan lesu. Helaan nafas ini membuat orang yang herilmu meringankan tubuh tinggi ini seperti terkena hipnotis. Tiba-tiba berhenti melangkah dan berdiri di depan jendela. Terdengar dari jendela suara helaan nafas L.I.G. Suara yang pelan, rendah, dan nada penuh kasih sayang keluar dari mulut seorang perempuan dewasa. Dengan penuh kasih sayang perempuan itu berkata, Ling R., tidurlah dulu, ada hal penting yang ingin ku bicarakan dengan kakak Jing. Aku tidak mau tidur, tidak mau, mau bicara apa sampai aku tidak boleh mendengarnya. Suaranya lembut walaupun tidak terlalu keras tapi terdengar keras di malam yang begitu sepi. Maka setiap perkataan dengan jelas terdengar di telinga orang yang berdiri di depan jendela. Pelan-pelan kakinya bergeser, terdengar suara penuh nada kasih sayang berkata lagi, Sebenarnya sudah lama aku ingin menyampaikan hal ini padanya tapi, tapi... Ling R., apa isi hati ibu, ku kira kau pasti sudah tahu. Kematian nanren pasti sangat membuatmu sedih, Aku pun demikian tapi kau masih muda, jalanmu ke depan masih panjang. Kau, 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 kata-katanya berhenti, bayangan di luar tampak gemetar. Apakah karena terlalu sedih atau malam terlalu dingin atau ada alasan yang lain yang menyebabkan orang itu bergetar? Tiba-tiba dari dalam jendela terdengar lagi helaan nafas panjang, Bu, sekarang aku baru tahu apa yang disebut kesedihan, Kesedihan ini akan menemaniku seumur hidup. Aku merasa ini sudah cukup karena bersamaan datangnya kesedihan masih tersisa kenangan manis, Bukankah ini sangat indah? Bu, tenanglah, lebih baik ibu tidur dulu suaranya yang sedih seperti lagu indah dan masuk ke telinga bayangan orang itu. Matanya yang terang seperti ada air mata, Telapak tangannya dikepal, pelan-pelan diangkat dan siap mengetuk jendela. Terdengar dari dalam ada yang berkata lagi, Ling'er, kau benar, sebagian orang tidak mempunyai apa-apa lagi di dunia ini, Sampai-sampai kenangan pun tidak ada, Yang ada hanya kesedihan dan kegelapan, Dari kertas jendela terlihat bayangan seseorang yang cantik. Bayangan ini mengangguk. Suara yang penuh kasih berkata lagi, Demi cinta, jengar telah berkorban, aku tidak perlu panjang lebar menjelaskannya, Kau pun pasti sudah tahu. Sedalam apa cintanya padamu, kau mengetahuinya lebih jelas dibandingkan diriku. Seumur hidupnya selalu susah dan kesepian, Sekarang dia tidak memiliki apapun, termasuk ilmu silat, Hanya ada tubuh yang cacat. Hati yang telah mati, Kesedihannya tidak terbenduenggi lagi, Ibu, untuk apa kau mengatakan semua ini kepadaku? Suara lembut berubah menjadi tegas, Ling-er, aku tidak ingin kau bicara sekejam itu. Kalian sama-sama mempunyai masa depan yang cerah. Demi kita diarlah mengobankan semua kebahagiaannya. Apakah kita tidak bisa membalas budinya? Ayahmu, sewaktu beliau masih hidup, Bukankah beliau sering mengatakan padamu, Orang yang tidak tahu balas dendam adalah Orang pengecut, orang yang tidak tahu balas budi, Lebih rendah dari anjing dan babi. Apakahka sudah melupakan kata-kata ini Bayangan di dalam jendela tampak menundukkan kepala? Demikian juga bayangan di luar jendela tampak menundukkan kepala. Angin berhembus, bumi begitu gelap. Suara itu kembali berkata lagi, Pergilah ke kamar, suruh Jing-er kemari. Hahaha, anak itu sudah beberapa jam hanya duduk diam di sana, Sama sekali tidak bergerak, Bayangan di dalam kamar dengan perlahan berdiri dan berjalan dengan pelan, Dia menoleh dan bertanya, Ibu, kau menyuruhku melakukan sesuatu, Aku mengerti maksud ibu, Tapi aku harus pergi ke Ksi Liang San dulu untuk melihat mayatnya, Lalu mengemburkannya, Belum selesai perkataannya, Dia berlari keluar kamar, Dari dalam terdengar helaan nafas berat, Di luar jendela terdengar helaan nafas tanpa suara. Lama hanya diam, Di dalam kertas jendela terlihat ada bayangan seseorang yang hitam dan kurus, Dan garis wajah bayangan orang ini sangat jelas dan kuat. Pelan-pelan dia duduk tapi sepatah katapun tidak ada yang keluar dari mulutnya, Sepertinya dia tidak sudi dengan bahasa apapun menyampaikan apa yang sedang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia hanya diam dan diam. Kemudian terdengar suara lembut berkata, Jinger, walaupun kau tidak mau bicara, Tapi dari pandangan matamu aku bisa melihat kalau kau sedang mendengarkan apa yang akan ku katakan, Tidak ada jawaban, Sampai gerakan menggelengkan kepala atau mengangguk tidak ada. Suara lembut itu berkata lagi, Aku ingin memberitahu sesuatu padamu, Cintamu kepada Linger bukan hanya Linger yang tahu, Aku pun sudah tahu, Dan kami merasa berterima kasih karenanya, Karena di dunia ini tidak ada hal yang lebih idah daripada cintamu, Dia berhenti bicara seperti sedang menantikan ekspresi pemuda itu. Kemudian terdengar suara hlaan nafas lagi. Demi cintamu, Cukup untuk membuat gadis manapun di dunia ini akan membalas cintamu, Kau, kau istirahatlah, Sembuhkan lukamu, Setelah lukamu sembuh, Aku, aku, Akan menikahkan Linger padamu, Saat menyembuhkan lukamu, Kau tidak perlu cemas lagi, Apakah kau mengerti bayangan di luar jendela tampak gemetar, Karena dia mendengar kabar yang mengejutkan. Bayangan di luar kendela terkejut, Demi apakah dia melakukan semua ini? Dia dengan pelan membalikan tubuh, Tubuhnya tadi bergerak lincah, Sekarang tampak berat, Dia berusaha agar suaranya tidak keluar. Tapi beban di dalam hatinya sudah tidak terbendung. Pembicaraan di dalam kamar masih berlanjut. Bayangan di luar jendela sudah tidak ingin mendengar kelanjutan pembicaraan itu lagi, Dia membalikan tubuh dan tubuhnya yang panjang meloncat tinggi. Dia berlari seperti orang gila. Langit malam di bulan lima, Bintang masih berkilauan, Tapi manusia yang ada di kolong langit, Suara helaan nafas, Tidak ada kebahagiaan dan kegembiraan. Bayangan itu menghela nafas seperti hembusan angin malam, Menghilang dalam kegelapan. Bab 86 Memberi perhiasan kepada seorang tuan jendela yang tertutup rapat, Tiba-tiba dibuka. Wajah yang tadinya pucat sekarang bercampur dengan rasa terkejut, Tegang, tidak ada ekspresi, Sekarang terlihat kegembiraan yang amat kental. Dia melihat cahaya bintang, Pelan-pelan berkata, Apakah hari sudah terang? Apakah hari sudah terang? Terdengar suara lembut yang menjawab, Bukan hari yang sudah terang, Tapi kau harus melihat dengan metoh hatimu, Apakah kau mengerti? Kalau kau ingin bahagia, Kau harus membahagiakan dirimu terlebih dulu, Jendela perlahan ditutup kembali, Dia berkata, Di luar angin sangat kencang, Lu kamu belum sembuh total, Kemudian dia berkata pada Ling-Lin, Ling-R, Aku sudah lama mengobrol dengan kakak jimu, Sekarang, Belum selesai perkataannya, Di malam yang hening itu tiba-tiba terdengar Derap langkah kuda yang berlari dengan terburu-buru Seperti mengikuti arah angin. Suara itu berhenti di depan penginapan, Kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu Dan terdengar suara seseorang, Kemudian terdengar lagi kuda berlari menjauh dari penginapan. Alisan Ming berkerut, Dia merasa aneh dan bertanya, Mengapa kuda itu berlari dengan terburu-buru Kemudian, Terdengar langkah orang dan suara serak yang bertanya, Apakah nyonya belum tidur? San Ming bangun dan membuka pintu, Tampak pelayan penginapan yang masih terkantuk-kantuk Membawa sebuah kotak yang terbuat dari kayu wangi, Dia berdiri di depan kamar Dengan termangu, Sambil tertawa dia berkata, Tadi ada yang mengantarkan kotak ini, Dia menyuruhku memberikan kotak ini kepada nyonya, Dia juga mengatakan, Kalau di dalam kotak ini ada benda berharga, Maka aku langsung membawanya ke sini, Untung nyonya belum tidur, San Ming merasa terkejut, Dia berusaha menjawab dengan adabiasa, Aku tahu, Dia menerima kotak kayu itu Dan berkata lagi, Tengah malam seperti ini telah mengganggu mu, Aku minta maaf. Dia memberi uang tip kepada pelayan itu, Kemudian membawa kotak itu masuk ke dalam kamar. Kotak itu diukir dengan indah. Kotak kayu seperti ini biasanya digunakan oleh keluarga kaya. Ukiran itu menggambarkan sepasang burung feniks, Dia bertanya, Apa yang tersimpan di dalamnya? Siapa yang mengantarkannya ke sini? Lingling sama bengongnya dengan ibunya, San Ming dengan pelan membuka kotak itu. Tiba-tiba, Cahaya berkilau dari pantulan perhiasan keluar dari dalam kotak, Lingling bertanya, Apa ini? Butapi San Ming malah gemetar, Wajahnya pucat, Dan perak, Kotak kayu itu terjatuh dari pegangannya. Kotak terjatuh ada mutiara yang jatuh menggelinding ke bawah meja, Lingling berteriak, Tapi tangan ibunya masih gemetar, Sepucuk surat dipegang dalam tangannya. Lingling menghampiri ibunya dan mengambil surat itu, Di bawah cahaya lampu yang redup terlihat tulisan kaligrafi, Setiap kata tertulis dengan indah, Di sana tertulis, Aku mendengar berita mengembirakan, Maka aku memberikan hadiah mutiara dan perhiasan, Cahaya perhiasan akan menyinari wajah pengantin perempuan, Semoga bahagia selamanya kata-kata biasa, Kaligrafi biasa, Tidak ada nama penerima dan tidak ada nama pengirimnya. Sebenarnya tidak ada hal yang membuat San Ming merasa aneh. Lingling melihat ibunya, Tiba-tiba dia mundur tiga langkah dengan lemas dia berteriak, Ini darinya. Apakah dia? Apakah dia? Pandangan San Ming terus melihat mutiara yang masih berjatuhan di lantai, Diam-diam dia berpikir, Apakah benar dia? Apakah mungkin itu dia? Apakah dia tidak mati? Kecuali dia siapa lagi firasatnya mengatakan kalau orang yang memberikan perhiasan dan mutiara ini adalah dia. Tapi San Ming tetap berkata, Ling-er, apa yang kau katakan tadi? Mengapa kau merasa kalau orang itu adalah dia mata ling-ling yang besar tanpa melotot? Ibu, kau juga pasti merasakan kalau pengirim benda-benda ini adalah dia, Kalau tidak mengapa ibu bisa sampai terkejut seperti ini? Apakah ini benar? Buling-ling terus melanjutkan. Apakah benar dia sampai memegang rat pundak ibunya? Sepertinya dia ingin mendapatkan kepastian dari mulut ibunya. Dia ingin membuktikan pemikirannya ini. Apa yang kita bicarakan tadi, sepertinya dia sudah mendengarkan semuanya, tapi, mengapa dia tidak masuk saja? Apakah, apakah, ling-ling terus berkata sendiri, air matanya mulai menetes lagi, air matanya meleleh, air matanya lebih berharga dibandingkan dengan inutiara yang berserakan di lantai. San Ling mengelus-elus rambut putrinya, anak bodoh, mengapa kau begitu yakin kalau orang itu adalah dia di luar jendela angin masih terus berhembus tiba-tiba ling-ling berteriak, dia belum pergi jauh, dia masih ada di luar dengan cepat ling-ling membuka jendela dan melihat kesekelilingnya, tiba-tiba dia berteriak lalu mundur, sambil membentak, siapa kau? Ada keperluan apa datang ke sini bentakannya belum selesai, terdengar sebuah tawa masuk dari jendela. Dengan bantuan cahaya bintang, terlihat bayangan orang itu, tubuhnya yang pendek berdiri di depan jendela. Hati San Ling benar-benar menjadi dingin, dengan cepat dia mengeluarkan sebuah pisau tajam untuk memadamkan sumbu lampu, tapi sosok orang itu malah tertawa keras. Jangan terkejut, aku tidak berniat jahat di bawah cahaya lampu, bayangan orang itu masuk melalui jendela, bajunya yang berwarna kuning tampak berkilau, dia tampak gemuk, tapi gerakannya lues dan cepat, hal ini membuat San Ling gemetar, dia membentak, siapakah sahabat? Kalau tidak berniat jahat mengapa malam-malam seperti ini mengganggu waktu istirahat kami, ada urusan apa orang itu baru berdiri dengan tegak? Dia melihat Zhong Jing yang berada di sudut kamar, kemudian dia memberi hormat kepada San Ming, Aku adalah Wai Aowu, aku dan pendekar Ling telah beberapa kali bertemu, apakah Nyonya masih ingat kepadaku perlahan San Ming memasukkan kembali pisaunya, tapi dari pandangannya terlihat kalau dia merasa aneh, lelaki pendek dan gemuk ini tidak lain adalah Ki Hai Ye Uzi Wai Aowu yang terkenal di dunia persilatan. Wai Aowu tertawa terbahak-bahak, pendengaran Nona Ling benar-benar lihai, aku baru saja sampai di atas atap, Nona sudah langsung tahu, kelak kalau ada penjahat kecil yang berniat tidak baik kepada Nona Ling, berarti mati orang itu benar-benar sudah buta wajah Ling Ling seperti air, dia sama sekali tidak mendengar pujian tadi, Wai Aowu tertawa dan berkata lagi, Malam-malam seperti ini aku telah mengganggu kalian, aku benar-benar minta maaf, tapi aku datang ke sini karena Nyonya, Alis San Ming berkerut dan bertanya, Chuan dan kami tidak saling kenal, kata-kata Chuan tadi benar-benar membuatku tidak mengerti, apakah dengan masuk ke kamar perempuan, lalu masih mengatakan, San Ming tahu kalau Ki Hai Ye Uzi Wai Aowu Mu bisa dipastikan dia adalah orang Tian Zheng Jiao, maka dia tidak sungkan berkata seperti itu. Tapi perkataan San Ming belum selesai, Wai Aowu sudah menyela, aku bicara tidak berkepala dan tidak berbuntut, pantas Nyonya tidak mengerti, dia duduk di bangku yang ada di dekatnya, tanpa sungkan dia bercerita, Jika Nyonya mengerti apa maksudku, Nyonya tidak akan marah lagi hari ini aku mendengar anak buahku melapor, Nyonya sangat tertarik dengan Zheng Ye Ibang, maka aku pun segera menyuruh anak buahku mencari tahu mengenai keberadaan mereka. Sekarang aku mencari Nyonya karena aku berhasil mendapatkan tempat mereka. Apakah Nyonya tertarik? Dengan sukarlah aku akan menunjukkan jalan kepada Nyonya, diam-diam San Ming berpikir, sepertinya dalam Tian Zheng Jiao banyak orang berbakat. Pagi tadi ketika aku berada di depan pintu penginapan ada dua laki-laki yang berdiri di depan penginapan itu bisa langsung menebak. Marga Wai datang kemari pasti ingin menjadikanku batu loncatan untuk menanyakan jalan, diam-diam dia tertawa dingin, dalam hati dia segera menyusun rencana. Dia segera bertanya, apakah benar ketua Wai sudah mengetahui tempat Zheng Ye Ibang Wai Aowu tertawa terbahak-bahak, aku mendapatkan perintah dari ketua kalau sekarang Nyonya telah menjadi keluarga Tian Zheng Jiao mana mungkin aku masih berani membohongi Nyonya San Ming berusaha menekan amarahnya karena dia sudah mempunyai suatu dugaan. Dia ingin membuktikan apakah dugaannya ini benar, maka dia pun berkata, apakah sekarang kita bisa pergi Wai Aowu mengangguk dan tertawa, asalkan Nyonya bersedia, aku pasti akan menemani Nyonya, dengan metrakus dia terus melihat ke arah perhiasan dan mutiara yang berserakan di bawah. San Ming memasukkan kembali pisaunya dan berkata, Ling Er, kau di sini saja temani, beristirahat, aku akan segera kembali Ling Er yang pintar tidak bisa menebak apa yang diinginkan ibunya. Dia masih terpaku, ibunya sudah membentak, ayo, kita pergi sekarang Nyonya Oowu tertawa terbahak-bahak, Nona, tunggu sebentar dia berbisik kepada Zhong Jing kemudian baru keluar melalui jendela. Tadi Ling Lin secara tidak jelas mendengar kata-katanya, asalkan kau mau, pesan ketua, segera akan bisa, aku menasihatimu, tapi Zhong Jing masih duduk dengan termenung dan membuka matanya lebar-lebar seperti tidak mendengar apa yang Wai Aowu katakan. Angin masih berhembus, bintang masih kelap-kelip di langit. San Ming dan Wai Aowu sudah pergi jauh. Suara genderang dari orang yang meronda memecahkan kesetian malam. San Ming berlari di dalam kesetian malam, ilmu silatnya memang tidak begitu tinggi tapi sudah termasuk lumayan di dunia persilatan. Tidak lama kemudian mereka sudah berada di luar kota, melewati jembatan kecil dan danau. Danau di malam hari begitu indah. San Ming bertanya, apakah kita sudah sampai Wai Aowu yang selalu berada di sisi San Ming dengan tersenyum menjawab, tidak lama lagi, dia berlari semakin cepat, angin meniup baju kuning dan terus berbunyi. Saat melewati sebuah hutan, dia membuka bajunya yang berwarna kuning dan memakai baju hitam ketat yang sudah dipakainya sejak tadi. Dengan tersenyum dia pun berkata, Nyonya, di depan sana ada beberapa rumah, sebenarnya tempat ini milik seorang pejabat tinggi di kerajaan, entah mengapa bisa menjadi markas pusat kelompok orang tersebut. Aku belum pernah ke sana, tapi katanya di sana banyak pepohonan jadi jika Nyonya masuk ke sana harus berhati-hati. Jangan sampai terpisah dariku. Memang tampak sepi, tapi sebenarnya tempat ini bagai kandang harimau, aku hanya akan menemani Nyonya, sebenarnya situasi di sini sangat berbahaya san Ming tertawa dingin. Benar saja, di hutan sana ada sebuah rumah besar. Dia menekan gejolak hatinya dan bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah benar orang yang ada di dalam sana adalah yang orang Zeng Yeibang? Apakah ketua Zeng Yeibang adalah orang yang kuduga suara detak jantung sampai terdengar olehnya? Jika dugaannya benar, ini tidak akan menjadi masalah, tapi jika salah, dia secara tidak kepan telah masuk ke tempat rahasia perkumpulan yang lain. Bukankah berarti juga mengantarkan kematiannya sendiri? Tapi demi mendapatkan jawaban pasti, dia tidak berpikir panjang lagi. Dua bayangan naik ke bubungan atap. Lampu penginapan yang ada di kota Jiaksing dari yang tadinya redup sekarang terlihat putih. Di bumi ini selalu terjadi perubahan, begitu pula dengan manusianya. Tapi perubahan ini hanyalah perubahan rupa saja. Setelah terjadi perubahan akhir, semua yang terjadi di dunia ini akan terjadi dalam sekejap saja. Bukankah begitu? Kalau betul begitu, dari awal hingga akhir bukankah cerita ini akan sangat sedikit? Jika betul seperti itu, aku ingin berkata, hal yang terjadi di dunia ini bisa dikatakan telah selesai, hal yang telah selesai bisa dikatakan belum selesai, karena jarak antara selesai dan belum selesai sangat pendek. Hampir Zhongkyu, Tiongkyu, sinar bulan yang terang seperti matu uang perak menyinari kota Jiaksing. Di kota Jiaksing, di sebuah kebun, kebun yang ditumbuhi pepohonan, di tengahnya berdiri sebuah rumah megah. Katanya di sini tinggal seorang pejabat tinggi kerajaan. Entah karena alasan apa pejabat itu dihukum mati bersama dengan seluruh keluarganya. Karena itu tempat dengan pemandangan sangat indah, besar, serta bangunannya yang kokoh, tidak ada yang mendiami. Malam itu, pukul 3 dini hari, di tempat yang tidak berpenghuni itu tiba-tiba muncul dua bayangan manusia. Kedua bayangan ini meloncat ke atap agak pendek lalu melihat ke kiri dan kanan. Ketika mereka akan meloncat ke ruang utama, tiba-tiba terdengar syulan dari daun bambu. Suara ini semakin keras dan saling beradu. Kedua bayangan ini, yang satu bertubuh pendek dan gemuk, sedangkan yang satu lagi bertubuh kecil dan langsing, sepertinya dia seorang perempuan. Tiba-tiba yang gemuk berteriak tertahan, celaka perempuan itu segera bertanya, Ketua Wai, Ketua Zeng Ye Ibang berada di rumah yang mana kata-katanya belum selesai, di sekeliling pohon muncul sekelompok laki-laki berpakaian perak, dengan ikat pinggang perak, dan kain pembungkus kepala berwarna perak, di mulut setiap orang terlihat menggigit selembar daun bambu. Sambil meniup daun tersebut, mereka berjalan ke dalam hutan. Orang pendek itu adalah C.J.I.H.Y.U.Z.W.I.A.O.U. yang terkenal di dunia persilatan. Dengan tergesa-gesa dia berkata, Nyonya, situasi di sini tidak menguntungkan, Ketua Zeng Ye Ibang akan muncul. Aku harus pergi dulu, setelah bicara seperti itu dia segera turun dari atap dan berlari ke jalan yang mereka lewati tadi. Tidak lama kemudian, puluhan lelaki berbaju perak dari segenap penjuru berlari ke arah Wai, A.O.U. Mereka sama sekali tidak mempedulikan perempuan yang masih berada di atas atap. Melihat hal seperti itu, perempuan yang berada di atas atap berpikir, munculnya laki-laki berpakaian perak sepertinya bukan karena aku, apakah ada musuh kuat yang datang kemari perempuan itu berlari ke dalam hutan ke sebuah tempat yang agak tersembunyi. Suara syulan dari daun bambu tidak terdengar. Di sekeliling tempat itu kembali sepi. Semua lelaki berpakaian perak seperti patung hanya berdiri diam. Mereka berdiri seperti angka 1, tulisan Cina, di jalan itu. Wajah mereka terlihat sangat tegang sepertinya bernafas pun harus pelan-pelan. Di langit awan hitam menutupi cahaya bulan. Begitu awan menghilang dan cahaya bulan muncul kembali, di depan para laki-laki berpakaian perak sekitar 10 meter dari sana, berdiri puluhan laki-laki berpakaian hitam dengan pembungkus kepala berwarna hitam pula, ikat pinggang mereka pun berwarna hitam. Kedua belah pihak saling berhadapan di lapangan. Sangat menegangkan. Dalam suasana tegang itu, para laki-laki berpakaian hitam tiba-tiba terbagi menjadi dua barisan. Di kerumenan muncul seorang pemuda terpelajar berpakaian kuning. Dia tampan, putih, tidak berjanggut maupun berkumis tapi terlihat licik. Di belakangnya berdiri seorang tak tua dengan perawakan gemuk pendek, dia adalah Weiaowu yang tadi berniat kabur. Pemuda terpelajar berpakaian kuning itu mendekati laki-laki berpakaian perak, tangan kirinya mengeluarkan kipas lipat. Weiaowu membisikkan sesuatu kepadanya, pemuda itu mengangguk. Terdengar Weiaowu berkata, Ketua Tian Zheng Jao mengunjungi Zheng Yei Bang, tapi barisan laki-laki berpakaian perak itu tidak bergerak, dengan serius mereka berdiri dengan diam. Terdengar syulan dari daun bambu kemudian barisan lelaki berbaju perak terbagi lagi menjadi dua. Dari tengah muncul seorang laki-laki tinggi dengan wajah persegi, berpakaian perak. Di dadanya terpasang tiga kuntum bunga merah. Laki-laki itu membentak, apa itu Tian Zheng Jao? Mana ada aturan malam-malam begini datang berkunjung Weiaowu dengan dingin menjawab, Apakah yang bicara Ketua Zheng Yei Bang Ketua kami tidak akan sembarangan menerima tamu? Aku adalah tombak perak Taotsyu, dengan sombong Weiaowu berkata, Aku tidak pernah mendengar-mendengar nama itu di dunia persilatan. Ilmu silat tombak perak Taotsyu tidak begitu tinggi tapi pengalamannya sangat banyak. Apalagi ilmu meringankan tubuh, di dunia persilatan dia sudah memiliki nama. Sekarang dia dihina di depan banyak orang dia tidak tahan. Dia membentak, memang Taotsyu tidak berguna, tapi tidak takut kepada Tian Zheng Jao, Weiaowu dengan dingin berkata, orang tidak tahu diri, terimalah serangan ku kakinya menyapu, Hal ini membuat Taotsyu dengan cepat meloncat. Tapi ini adalah serangan tipuan, begitu kakinya turun, dia baru menyerang sungguh-sungguh. Pukulan ini diarahkan ke perut Taotsyu. Taotsyu masih berada di tengah udara, kali ini serangan itu pasti mengenai perutnya. Waktu itu sebuah panah berwarna perak sudah meluncur keluar. Bersamaan dengan sebuah bayangan telapak mengangkat tangan kanan Weiaowu kemudian jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya menotok ke tengah alis Weiaowu. Melihat orang yang datang mempunyai ilmu silat begitu tinggi, Weiaowu segera mundur menyelamatkan dirinya. Orang yang datang berdiri dengan tegak. Wajahnya tampan, sikapnya luas, pakaian abu-abu, tapi bunga yang terpasang di dadanya berjumlah lima kuntum. Dia tersenyum, Akulah ketua Zheng Yei Bang, perempuan yang sejak tadi bersembunyi di hutan begitu melihat orang ini, dia pun berseru, ternyata benar. Dia tidak mati. Song Jing, harus bagaimana dia orang terpelajar berbaju kuning emas itu segera maju, perkiraanku tidak meleset, kecuali Lunan Ren, siapa yang sanggup mendirikan Zheng Yei Bang, perkumpulan keadilan begitu melihat orang itu, hati Lunan Ren sudah panas seperti dibakar api, tapi dia berusaha menahan diri. Pelan-pelan dia berkata, Ksiao Wu, kita sudah berjanji akan bertarung pada hari Zhong Kiyu Dian Yei Ulu, tidak disangka kalian tiba-tiba datang kemari. Baiklah. Sekarang kita bertarung untuk menentukan siapa yang bisa bertahan hidup atau sebaliknya Matuk Siao Wu bersorot sadis, Lunan Ren, kau benar-benar tidak memandangku. Selama tiga tahun ini aku selalu tidak ingin berselisih denganmu. Jika tidak, walaupun kau mempunyai sepuluh nyawa, kau akan mati di tanganku. Dengan tegas Lunan Ren menjawab, Dendam karena membunuh istri, aku tidak taruh di dalam hati, tapi kau tidak boleh membunuh Fei Hong Kijan yang telah merawatmu seperti seorang anak dan menyayangimu seperti seorang sahabat. Dia mengangkat tangan kiri, memperlihatkan jari kelingkingnya yang putus dan berkata lagi, aku telah bersumpah di depan mayat-mayat Fei Hong Kijan jika tidak berhasil membunuhmu, aku akan bernasib seperti jari ini. Lunan Ren mulai menyerang Nadi-Nadi penting di tubuh Xiaowu. Dengan lincah Xiaowu menghindar ke kiri dan kanan, sambil berkata dengan marah, sekarang kau berhasil mendirikan Zheng Ye-I-L, Ang, tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup terus. Sejak kecil Xiaowu berlatih ilmu silat di Chang Baesan kemudian karena nasibnya satu meruntung dia bertemu dengan Pak Tua tanpa nama dari King Hai. Pak Tua aneh ini mengajarkan semua ilmu silatnya kepada Xiaowu. Xiaowu menggabungkan kedua ilmu silat yang telah diperoleh hingga dia lebih hunggul dibandingkan Qian Ye-I yang sejak kecil telah belajar ilmu silat kepada Pak Tua aneh itu. Maka saat mereka bertarung, Xiaowu bisa menyerang sambil bertahan. Ketika bertahan, pertahanannya sangat rapat, tidak ada lowongan sedikit pun, ketika menyerang, sangat cepat seperti kilat dan sangat lihai. Sesudah peluhan jurus berlalu, Lunan Ren mulai merasa dia tidak bisa bertahan lagi. Sekarang dia benar-benar merasa ilmu silat Xiaowu sangat hebat, jika bukan karena beberapa bulan ini dia berlatih ilmu Tian Xing Miji mungkin sejak tadi dia sudah kalah. Catatan yang ada dalam buku Tian Xing Miji adalah catatan tentang ilmu silat yang sangat tinggi, hanya saja waktu untuk belajar ilmu tersebut terlalu singkat, maka dia hanya bisa mengeluarkan kemampuannya sebesar 40%. Dari pihak Xiaowu, semakin bertarung dia semakin terkejut, hingga terakhir dia merasa jurus-jurus Lunan Ren semakin lama semakin aneh. Dia merasa seperti dijadikan umpan, semakin menyerang, jurus-jurusnya semakin hebat dan leluasa. Jika hari ini dia tidak membunuh Lunan Ren, kelak dia tentu akan kalah di tangan Lunan Ren. Karena cemas, dia mulai mengeluarkan tiga jurus andalan yang dipelajarinya dari pak tua aneh itu. Jurus pertama dilancarkan tapi tidak berhasil, lalu jurus kedua juga dikeluarkan, kali ini jurusnya tampak lebih dasyat. Dengan jurus-jurus di Tian Xing Miji, Lunan Ren berusaha untuk menghadapinya. Pada jurus ketiga, Lunan Ren mulai merasa pusing, di sekelilingnya hanya ada bayangan Xiaowu. Karena terdesak Lunan Ren tidak sengaja mengeluarkan jurus tangan terampil Ksubai yang didapatkannya dengan kera mencuri belajar. Jurus ini bernama Fuyun Sou. Memang Fuyun Sou sangat liai tapi jurus ini hanya bisa digunakan untuk menyerang bukan untuk bertahan. Ksubai membuat jurus ini untuk menyerang Cai Mian Guxin ke Wan Tian Pin, maka jurus yang keluar adalah serangan yang sangat hebat. Tapi dengan jurus Wuswobu ZHI, Xiaowu berputar ke belakang Lunan Ren dan tangan kanannya menyerang punggung Lunan Ren. Jurus Fuyun Sou Lunan Ren menjadi gagal. Dia merasa di belakang tubuhnya ada tenaga kuat yang menyerang. Dalam situasi seperti ini, dia mengerahkan tenaga dalam kepunggungnya siap menerima pukulan Xiaowu. Tapi ketika telapaki yang kuat hampir mengenai punggungnya, tiba-tiba sesosok bayangan kurus secepat kilat datang pada mereka, dengan dua kakinya orang itu menendang kepala Xiaowu. Demi menyelamatkan dirinya, Xiaowu terpaksa menarik kembali telapaknya dan meloncat ke belakang. Walaupun demikian Lunan Ren tetap terdorong maju beberapa langkah karena punggungnya sempat terkena angin pukulan dari telapak Xiaowu yang hebat. Orang yang datang dengan keru seperti itu tampak tujuannya hanya ingin menyelamatkan Lunan Ren. Begitu Xiaowu berhenti menyerang, orang itu pun berhenti menyerang dan bersuara, Adik Xiaowu, apakah kau masih mengenalku setelah diamati? Xiaowu baru melihat orang yang datang itu bertubuh kurus seperti kayu, tulang rusuknya terlihat dengan jelas, tulang pipinya pun sangat tinggi dan masih ada kumis. Di atas baju peraknya tertancap enam kuntum bunga merah. Dalam hati Xiaowu marah, tidak disangka, perampau utara yang terkenal dengan julukan Taimian Guksing ke ternyata telah masuk zengibang, wajah Wan Tianpin yang pucat tersenyum, Adik Xiaowu, ketika berada di Wuliang San kau telah menolongku, membuatku bisa bertahan hidup hingga saat ini, tapi sekarang aku belum bisa membalas budi ini, aku merasa malu. Sekarang aku, Xiaowu sudah menyela, tetua tidak perlu banyak bercerita tentang masa lalu, sekarang aku sudah tahu kalau tetua telah masuk zengibang maka mulai saat ini kau adalah musuh tian zeng jiao, otot di wajah Wan Tianpin terus bergetar, dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia tampak bimbang, kemudian terdengar dia menarik nafas panjang, lalu dia membalikan tubuh pergi, saat ini secepat kilat Xiaowu bergerak memukul nadi penting di punggung Wan Tianpin. Wan Tianpin sama sekali tidak menyangka kalau Xiaowu akan menyerang dan ingin membunuhnya, dia tidak sempat menghindar dari serangan ini. Tubuhnya terpental, darah segera munkrat keluar dari mulutnya dan dia roboh seketika itu juga. Karena serangannya berhasil, Xiaowu tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa yang berani bermusuhan denganku, harus mati. Di belakang seorang laki-laki berbaju perak, terbang keluar, seorang yang berambut acak-acakan, janggutnya saling membelit, bajunya berwarna perak, bagian depannya tidak terkancing, terlihat bulu dadanya yang tebal. Seorang laki-laki tinggi dan besar mencengkram baju belakang Xiaowu dan membentak, orang hina, bisanya hanya menyerang orang dari belakang Xiaowu terkejut, dia mencoba meloloskan diri dari cengkraman ini, terdengar bereet, bagian belakang bajunya telah sobek. Xiaowu menoleh, kembali dia terkejut, ternyata yang mencengkramnya adalah pencuri selatan si tangan terampil Ksubai. Di baju depan Ksubai terpasang enam kuntum bunga merah, jelas dia pun telah masuk Zeng Yibang. Xiaowu sama sekali tidak menyangka Lunan Ren bisa menyatukan pencuri selatan dan perampok utara yang telah saling bermusuhan selama puluhan tahun, bisa membuat mereka masuk Zeng Yibang. Xiaowu adalah pesilat tangguh yang sangat licik. Dia melihat ke pinggir kiri dan kanannya, ada dua ketua berbaju emas, dia merasa situasinya tidak menguntungkan, lawan tampak sangat kuat. Maka dia tanpa ingat gengsi lagi, dia membentak lalu melarikan diri dari sana. Tangan terampil Ksubai yang mempunyai ilmu meringankan tubuh tinggi, tidak memberi kesempatan baginya untuk lari. Dia membentak, jangan kabur, diam di sana dia ingin mengejar, tapi ketua Zeng Yibang sudah berteriak, ketua Ksu, musuh yang sudah kalah jangan dikejar lagi, cepat kemari untuk melihat keadaan tetuawan, sepertinya beliau tidak akan tertolong lagi, walaupun tangan terampil Ksubai bermusuhan dengan Wan Tiantin sudah 10 tahun lebih, permusuhan di antara mereka juga sangat dalam tapi begitu melihat dia terluka parah karena diserang dari belakang, dalam hati dia juga ikut merasa sedih. Pelan-pelan dia berjalan mendekati Wan Tiantin. Lunan Ren memeluk Wan Tiantin yang mulutnya penuh dengan darah, nafasnya sudah sangat lemah, air mata Lunan Ren menitik setetes demi setetes ke wajah Wan Tiantin. Dengan lemah Wan Tiantin berkata, baik, baik, aku sudah dipukul oleh Xiaowu dengan begitu hutangku telah lunas. Aku tidak berhutang budi lagi kepadanya, Lunan Ren tetap memeluknya dan dengan gemetar berkata, tetuawan, aku pasti akan membalaskan sakit hatimu ini, aku pasti akan membalaskan dendamu, tampak Wan Tiantin tidak tahan, tubuhnya terus gemetar dan merintih kesakitan. Segera tangan kanan Lunan Ren ditempelkan di tubuh Wan Tiantin, dengan mengerahkan tenaga dalam, pelan-pelan dia menyalurkan pada tubuh Wan Tiantin, beberapa menit kemudian kepalanya sudah berkeringat. Tangan terampil kesubai menarik nafas dan berkata, ketua, jangan menghamburkan tenaga dalam, Nadi Lawannya sudah putus, sepertinya dia tidak akan tertolong lagi. Wajah Wan Tiantin memperlihatkan kalau dia sangat kesakitan, dengan suara berdengung sepertinya muk dia berkata, Lao Ksu, jika aku mati, musuhmu berkurang satu lawan di dunia ini. Ha, ha, ha. Sebenarnya aku tidak mau mati lebih dulu darimu, Wan Tiantin bukan orang yang takut mati, sekarang walaupun sudah mendekati ajal tapi kata-kata Wan Tiantin masih terdengar sangat gagah, malah tangan terampil kesubai dengan suara sedih berkata, Lao Wan, jika kau mati kau sudah tenang, tidak perlu mendengar perintah ketua lagi. Aku masih harus mengabdi selama 10 tahun kepada Zeng Yei Bang. Jika kau sudah masuk surga, tolong di sana pesankan tempat untukku. Jangan-jangan jika aku mati tempat di surga sudah penuh sesak dan aku disuruh pergi ke neraka dengan sedih Wan Tiantin berkata, baiklah, baik-baik. Ternyata ketika Wan Tiantin dan kesubai berjanji diksil yang san, siapapun yang mendapatkan alat cahaya berputar berarti di alah yang akan menjadi pemenangnya, maka mereka bersama-sama turun ke jurang. Tapi karena tali kurang panjang mereka malah mendapat bahaya. Jurang sangat terjal, dinding ditumbuhi lumut membuat tangan tidak bisa memegang apapun di dinding itu, maka mereka berdua tidak berani mengambil resiko untuk turun. Tapi karena Wan Tiantin sangat ingin menang, maka dengan cakar elang dia menancapkan jari-jarinya ke dinding dan dengan care seperti itulah dia turun ke jurang. Tapi kesubai tidak sabaran, setelah ikut Wan Tiantin turun sejauh 10 meter, dia berteriak tapi dia tidak bisa turun. Akhirnya dia terpikir satu keirah. Dari balik dadanya dia mengeluarkan senjata rahasia berjenis biaw. Biaw ini ditancapkan ke sela-sela batu. Dengan care menancapkan biaw secara bergantian mencabut dia pun bisa turun ke jurang. Dengan care seperti itu hanya sebentar dia berhasil mendekati Wan Tiantin. Karena Wan Tiantin sudah lama tidak menggunakan senjata rahasia maka di badannya tidak tersimpan benda keras. Dia tahu dengan care yang dilakukan kesubai sekarang ini, dia pasti akan kalah, dia tidak bisa menerima kekalahan itu. Maka munculah pikiran jahat. Dengan berpura-pura tenaganya tidak cukup, dia melepas tangan kirinya hanya dengan tangan kanan dia menggelantung di dinding jurang. Keadaannya sangat berbahaya. Kesubai yang mendapat kesempatan segera turun ke sisi Wan Tiantin. Dia menotok nadi Wan Tiantin di bagian tulang rusuk dengan dua jarinya. Sebetulnya maksud Wan Tiantin menggelantung di dinding gua adalah menunggu Kesubai. Ketika Kesubai datang Wan Tiantin akan menotoknya, dan dia akan berayun menggunakan tangan kanannya, kaki kirinya mengikuti ayunan tangan, dia akan menendang nadi pingsan Kesubai. Tapi karena Wan Tiantin menggelantung terlalu lama, tangan sudah tidak bertenaga maka dia tidak bisa mengayunkan tangannya. Dia terkejut, kaki kirinya menendang dia siap mati bersama Kesubai. Kesubai sama sekali tidak menyangka kalau Wan Tiantin memiliki niat untuk mati bersama. Mereka berdua saling menotok nadi pingsan, karena itu tubuh mereka seperti dua batu besar meluncur ke bawah. Mungkin nasib mereka memang bagus dan dewa kematian belum berniat menjemput mereka, akhirnya mereka berdua terjatuh di atas sebuah pohon yang tumbuh keluar dari selah-selah dinding jurang. Begitu Lunan Ren turun mengikuti tali untuk mencari mereka berdua, baru setengah jalan, Putri Wan Tiantin, Wan Hang karena cemburu, telah memotong tali dan Lunan Ren seperti sebuah batu besar terjatuh ke bawah. Secara kebetulan dia pun terjatuh ke pohon itu. Lunan Ren mencengkram dahan pohon dengan erat, dia baru melihat Wan Tiantin dan Kesubai juga berada di sana tapi mereka dalam keadaan pingsan. Lunan Ren sangat gembira. Dengan bantuan tali yang dibawanya, dia mengikatkan tali itu ke dahan pohon dan membiarkan tali itu terjunur ke bawah. Dengan bantuan tali Lunan Ren membawa Kesubai dan Wan Tiantin turun. Dengan bersusah payah dia baru bisa membuka totokan mereka. Mereka saling menotok nadi pingsannya maka setelah mereka sadar, mereka tidak memiliki tenaga untuk bertarung. Mereka berdua adalah laki-laki bersifat keras tapi mereka juga orang yang tahu membalas budi. Kali ini mereka tidak mati karena telah ditolong oleh Lunan Ren maka mereka sangat berterima kasih kepadanya. Dengan menggunakan kesempatan ini Lunan Ren menasehati agar mereka menghilangkan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tapi utak mereka benar-benar seperti batu, sama sekali tidak mau menerima saran Lunan Ren. Lunan Ren jadi berteriak marah, Aku telah menolong kalian berdua, aku tidak ingin kalian membalas budi, aku hanya meminta kalian dalam waktu 10 tahun ini jangan bertarung lagi. Wan Tianpin dan Kesubai adalah orang yang tahu diri, Mereka setuju dalam waktu 10 tahun ini mereka tidak akan bertengkar dan juga mau menerima perintah apapun dari Lunan Ren. Inilah alasan mengapa penjuri selatan dan perampok utara yang sangat terkenal bisa masuk Zheng Yibang. Tadinya Lunan Ren tidak setuju pada perjanjian ini tapi ketika melihat tempat yang tidak jauh darinya ada alat cahaya berputar yang terjatuh dari tubuh kedua tetua itu saat dia mengambilnya. Alat itu segera bergoyang dengan kencang. Dibantu oleh Wan Tianpin dan Kesubai mereka berhasil menemukan sebuah tempat penyimpan harta karun yang telah tersimpan selama ratusan tahun dan dalam jumlah banyak. Karena itu Lunan Ren mengubah pikirannya dan menerima perjanjian mereka, Lunan Ren juga menggunakan harta karun itu untuk mendirikan Zheng Yeibang, perkumpulan keadilan, untuk melawan Tian Zheng Jiao. Lunan Ren sama sekali tidak menyangka kalau perkumpulan yang baru didirikannya selama beberapa bulan ini harus kehilangan orang terpenting, maka kesedihan pun tidak bisa dibendungnya. Tiba-tiba wajah Wan Tianpin menjadi merah. Lunan Ren tahu ini adalah ciri-ciri orang yang akan meninggal maka dia pun memeluk Wan Tianpin dengan erat. Dengan wajah yang tersenyum lemas Wan Tianpin berkata, seumur hidup Tianpin telah banyak berbuat dosa, mati pun tidak perlu ada yang disesalkan, hanya ada satu hal yang membuatku tidak tenang. Dengan suara gemetar Lunan Ren berkata, nyawaku merupakan pemberian tetua, hal apa yang Nan Ren bisa lakukan Wan Tianpin muntah darah lagi tapi tetap tertawa. Dia berkata, kalau begitu putriku Wan Hong, aku teitipkan kepada ketua, hal ini membuat Lunan Ren terkejut, ini, ini, tadinya dia ingin menolak tapi melihat keadaan Wan Tianpin dia tidak ingin membuatnya kecewa. Dia menjawab, sepulangku nanti, aku akan mengatakan pada semua orang di perkumpulan ini kalau aku akan menikah dengan putri tetua. Wan Tianpin tertawa dengan senang. Dia muntah darah lagi. Dengan lemah dia berkata, menantu, yang baik, mi, nan, tu, menantu baik, sinar bulan menyinari wajah Wan Tianpin yang pucat. Sambil tersenyum Wan Tianpin meninggalkan dunia ini. Lunan Ren menangis sekeras-kerasnya. Xubai ikut menangis, lawan, ilmu silatku tidak sehebat dirimu, perempuan yang sejak tadi bersembunyi di hutan sekarang berjalan ke depan Wan Tianpin dan berteriak, kakak ipar perempuan ini tidak lain adalah nyonya pendekar San Xiang, San Ming. Lu Nan Ren dengan suara gemetar bertanya, Ling. Ling Lin, apa dia baik-baik saja San Ming tertawa dengan terpaksa, Nan Ren, kau tidak perlu merasa khawatir, aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Pada hari pernikahanmu nanti, Ling Er dan Jing Er juga akan menikah. Hang Er sangat baik, kau harus baik-baik kepadanya, dia berhenti sebentar lalu berkata lagi, mengenai upacara pemakaman kakak ipar, aku tidak bisa banyak membantu. Besok aku harus berangkat ke Jin Ling dengan Ling Er dan Jing Er. Kau tahu tentang Jing Er, hahaha. Jin Ling adalah tempat ramai, mungkin baik untuk keadaan Jing Er, Lu Nan Ren hanya bisa menjawab poh. Oh, dia sedih dan kebingungan. San Ming maju beberapa langkah kemudian berkata, aku pergi sekarang. Jika ada waktu mainlah ke Jin Ling, Lu Nan Ren masih memeluk mayat Wan Tianpin, sambil melihat sosok San Ming yang semakin jauh, 10 tahun sudah berlalu. Dalam kurun waktu 10 tahun ini Tian Zheng Jao selalu berseberangan dengan Zheng Ye Ibang, dan bersamaan dengan itu ada dua perkumpulan rahasia lainnya yang semakin membesar. Mereka adalah Tian Du dan Tian Mei. Karena itu, somit ada dua perkumpulan keluarga dalam hal yang luar impossible. Terima kasih.